Surat penahanan Kepala Basarnas Republik Indonesia periode 2021 hingga 2023 Marsda Henry Alviandi langsung ditandatangani oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono Diketahui Henry bersama Korsmin K. Basarnas Letkol ADM Afri Budi Cayanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan di Basarnas Yudo Margono pada Jumat 4 Agustus 2023 mengatakan setelah surat penahanan tersebut ditandatangani keduanya langsung ditahan untuk dilaksanakan penyidikan lebih lanjut Yudo juga mengatakan bahwa Pus Pem TNI akan berkoordinasi dengan KPK dalam penanganan kasus tersebut Ia juga sudah bertemu dengan pimpinan KPK, Firly Bahuri Yudo pun meminta masyarakat agar tidak khawatir dengan penanganan tindak pidana prajurit di peradilan militer Terima kasih COS Terima kasih